Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau melihat matanya, bukan di situ. Yang menjadi tolak ukurnya adalah dia punya tulang ekor. Apakah tetap menetap? Ciri tulang ekor tetap menetap adalah belahan pantat kanan, belahan pantat kiri. Dia posisinya menduduki alas yang diduduki. Gambarannya adalah dia tidak bergoyang kanan, tidak bergoyang kiri, tidak bergoyang ke depan, tidak bergoyang ke belakang. Dia posisinya menetap ancek. Meskipun kepalanya dia begini, ataupun begini, ataupun ngiler, itu bukan menjadi barometer, bukan menjadi ukuran. Mau dia ngilernya seember, itu gak jadi ukuran, bukan di situ. Jadi ukurannya adalah tulang ekor yang ada pada pantatnya. Nah, tulang ekor itu bisa dikatakan dia ancek tetap menetap adalah ketika belahan pantat kanan, belahan pantat kiri itu menduduki lantai. Dan biasanya, belahan pantat kanan, belahan pantat kiri itu bisa menetap ketika dia duduknya menyeimbangkan badannya. Nah, mengenai kepala itu mah, mau dia ke depan kek, mau dia ke kanan kek, gitu atau gini. Itu gak jadi, gak bukan menjadi tulang ukur. Tulang ukur adalah, itulah badannya, dia seporos dengan tulang ekor. Jadi, tulang bagian belakang-belakang yang mengarah kepada tulang ekor, itu dia posisinya, apa namanya, seimbang. Gitu, maka yang terjadi adalah belahan pantat kanan, belahan pantat kiri, dia tetap menetap, gitu. Kalaupun dia sambil begini, terus ngiler, gak masalah. Kuduhnya tetap ada. Nah, kalaupun modelnya, dia ngiler. Banyak, tapi, bergerak ke arah kanan, sehingga belahan pantat kiri terangkat. Otomatis, tulang ekornya pun, dia terangkat sedikit. Nah, sedangkan dia posisinya sudah tidur. Nah, itu batal. Batal. Mau dia ngiler kek, mau kagak kek, bah, batal. Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oh, itu lagi. Itu lagi. Posisi hidup sudah pas.